Makasih Mas Hinto, ini memang pertanyaan yang selalu berkembang karena memang definisi Lentenya sendiri semakin paham ya. Tapi pokoknya tenur itu kan penguasakan ya. Saya mendapat tenur untuk menjadi gerjen kebuka waktu sekian tahun, tapi sudah pensiun berarti tenur saya habis. Nah sekarang kita bicara Lentenya berarti penguasakan lahan. Sebetulnya yang kita bercerakan di sini adalah penguasaan lahan yang kebetulan berada dalam kategori kawasan lahan. Kalau kita baca beberapa literatur yang ada yang terkait dengan Lentenya, dan yang terakhir dan yang selalu saya minta kawan-kawan memberi peribadah adalah yang ditulis oleh FGO, Informasi Mengenai Lentenya. Jadi Lentenya itu adalah penguasaan atas lahan yang di dalamnya tentunya mengandung masalah waktu, lokasi, hak, dan kewajiban. Nah di dalam hak dan kewajiban itu menjadikan Lentenya itu suatu bundle of right, artinya tidak hanya pada penguasaan saja. bisa saja pinjam pakai, itu juga tenurnya. Tenurnya dalam bentuk apa? Pinjam pakai. Tenurnya dalam bentuk apa? Dalam pemanfaatan sumber daya lahan untuk sesuatu. Misalnya pesantum itu juga mempunyai Lentenya. Kalau di Afrika mah lebih hebat lagi ada three tangels bayangin. Jadi berdasarkan kultur dan nilai-nilai budaya yang ada di sana, seorang itu mempunyai hak atas jenis pohon tertentu. Yang orang lain tidak boleh kecuali dia. Walaupun tanahnya bukan tanahnya masyarakat ada di sana. Jadi banyak sekali yang diatur di dalam Tainur, termasuk Lentenya itu. Susah ya mendefinisikan ya. Akhirnya saya hanya melihat apa artinya Lent, apa artinya Tainur, Lentnya ada di mana, pegang tekniknya siapa. Pokoknya kalau hal-hal ifpal mengenai itulah, itulah Lentenya itu. Gampangnya gitu. Kalau didefinisikan sekarang, bisa definisinya jadi agak berubah lagi. Mungkin Mas Marwa nanti juga bisa tambahkan, karena ikhraf banyak. Berkecimpun dengan Lentenya itu. Selalu berdebang itu definisinya. Tapi kalau boleh saya juga mengomentarian pertanyaan ini. Menarik sekali nih, ini menarik dan baru nih. Mbak Memi, barangkali kita harus sudah mulai memikirkan itu. Kelibatan akademisi. Karena kalau kita melakukan sesuatu, ada dukungan saintifik ya. Itu akan bagus sekali. Ya, legitimasinya lebih tinggi. Terus kemudian juga, barangkali itu juga bisa menjadi tambahan bahasan atau wacana yang ada di dalam kampus itu. Sehingga suatu ketika nanti, saya sangat yakin akan ada mata ajaran khusus mengenai penuasaan tanah. Apalagi kalau di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan land use gitu ya. Pak Nyoman kayaknya sudah mulai merintis itu di sana. Dari sisi hukumnya Pak ya. Ya, beberapa mahasiswa bimbingan saya di prokurang untuk gua itu. Karena saya rakam itu. Masalah-masalah sengketa. Kalau bapak tanah, kita, bahkan sampai kawasan manfaat. Ini akan menjadi menarik. Karena variasinya banyak, variablenya banyak, terus banyak, artinya kompleks sekali. Kawan kita, mas apa namanya? Bergas, ini juga akan nyusun tesis masalah lain-lainnya sudah. Insya Allah, dia memang maunya yang murah-murah saja. Datanya sudah ada di kita, dia akan cepat gitu. Praktis ya, memang harus begitu ya. Kalau kerjanya di WGT, masalah SS-nya yang lain itu gak lucu dan lamah hal. Ini kan sudah tersedia. Syukur-syukur nanti ada anggaran yang bisa menuju ke lokasi tempat dihubungan. Praktis itu. Terus kemudian Pak Awan tadi menarik sekali ini. Mbak Memi, mungkin gak kita minta pada GIZ? Biasanya lembaga-lembaga internasional itu mempunyai penulis-penulis yang handal. Kita punya banyak knowledge, kita punya dana data mulai 2001. Barangkan mereka bisa membuatkan satu sintesis. Satu. Kedua, saya kepikiran kita sudah bekerja lama, tadi saya ngomong-ngomong dengan kawan yang XCI, di mana mereka juga mempunyai banyak data dan knowledge. Kita lemah, karena setiap organisasi itu tidak mempunyai unit yang namanya knowledge management. Jadi mungkin perlu dipikirkan. Jangan sampai sekian miliar yang sudah kita habiskan gitu ya. Banyak datanya hilang untuk kita saja menguap. Itu kan sayang sekali. Padahal data itu gak sama dengan keras-keras. Kalau sudah dimasak jadi bubur, gak bisa jadi nasi goreng lagi. Data kalau sudah dipakai oleh bergas untuk perlindungan ini bisa dipakai untuk perlindungan yang lain. Bisa untuk memakai kejahatan yang lain. Kalau gak dipelola, hilang kesemuanya. Sayang sekali. Nama mas kita tiba-tiba hilang dari persaturan juga. Karena gak ada dokumentasi mengatakan mas Lutho sudah mengejarkan, memfasilitasi pemerintah di mana? Senyerang gitu. Dan Memi sudah pernah bekerjasama dengan Pustik. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang dibeli oleh instansi pemerintah untuk menjadi kurikulum dan silapus. Ini saya rasa suatu capaian yang hebat. Ada bahagian proses supaya kita bergambar-gambar kemenuannya. Jadi kita kasih. Itu itu saya juga harus mengucapkan terima kasih juga dengan timnya Pak Marto Ayati Kraf. Dan kita membangkan itu yang akhirnya disalurkan ke WGT. Dan bersama-sama kita berjuangkan untuk menjadi silapusnya Pustik. Saya apresiasi tinggi yang teman-teman yang sedang. Mbak Memi tadi cerita setengah jam ya? Kalau kejadiannya mungkin bisa bertahun-tahun. Ceritanya saja setengah jam Mbak Yamin. Banyak sekali. Dan itu kalau gak dibukukan, wasayang sekali. Nanti ada di Gua Belira Revolusi gitu. Banyak, 11 tahun itu. Banyak yang bisa kita ceritakan. Dan kalau orang asing biasanya ceritanya itu lebih seru dari kita. Gambarnya juga lebih bagus. Saya yakin itu ada Mbak Memi. Apalagi kalau permintaan kita, proposal kita spesifik gitu ya. Biasanya mau pro bono buat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang ingin menambahkan, terutama terkait dengan konteks dan udangnya. Pak Awan. Ya, benar. Banyak permasalahan dalam hal ini saya rasa. Karena saya rasakan sendiri perbaikan ini. Karena sistem pendidikan perguruan tinggi itu massal di kita ya. Jadi kita seperti guru sebetulnya. Hampir gak ada waktu luang dan itu mempersulit kiput sertaan dalam lembaga-lembaga di luar pendidikan tinggi. Luar universitas. Tetapi yang menarik sekali sebetulnya, dan itu terasa sekali ketidak ikutan, ketidak peran serta, ketidak adaan peran serta di kelembagaan-kelembagaan atau kegiatan-kegiatan masyarakat sipil. Itu memandekkan ilmu pengetahuan. Jadi itu bahwa ilmu akademisi yang mengisolasi diri di universitasnya sendiri. Seolah-olah kita pikir kemudian mereka akan berkembang, ilmunya akan berkembang di situ ya. Tetapi di dalam kenyataan sebetulnya gak begitu. Keterhubungan dengan gerakan masyarakat sipil, dengan permasalahan-permasalahan masyarakat sipil, justru itu mengembangkan, ikut mengembangkan, apa namanya, ilmu. Itu kita bisa lihat di IPP sendiri. Ya saya tahunya ada IPP. Kita lihat di situ bahwa justru akademisi yang berhubungan dengan masyarakat luar, dia lebih up to date sebetulnya ilmunya. Yang gak berhubungan, dia kemudian mandek. Itu menarik. Tetapi kemudian kita di, kok apa namanya, ada permasalahan besar dalam waktu mebang. Karena tadi, permasalahan masyarakat, kebetulan masyarakat tadi. Jadi ini satu hal yang saling sulit untuk diselesaikan, dikompromikan. Ya terpaksa kita kompromi-kompromi kemudian. Dan hal yang menarik juga, berhubungan dengan masyarakat luar ini, belakangan banyak tokoh-tokoh LSM yang kemudian balik ke kampus. Mulai studi kembali di S2, S3, dan sebagainya. Dan maksudnya, elemen-elemen dari masyarakat sipil ini, organisasi masyarakat akademis, bagi kami itu sangat mencerahkan. Jadi ada semacam dialog yang luar biasa, apa namanya, fruitful sebetulnya. Ini juga sedikit banyak menerangkan bahwa memang akademisi yang kemudian berhubungan dengan masyarakat luar, Maksudnya akan lebih, apa namanya, ilmunya menjadi lebih up to date. Tapi ini juga, apa namanya, ada hubungannya juga berhubungan dengan interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil di dalam universitas ketika mereka menuruskan studinya. Karena mereka kemudian jadi semacam retret gitu ya, mengundurkan diri, keluar dari masyarakat, mengambil jarak, terus kemudian mulai merenungkan. Dan itu dilakukan juga di dalam kelas, perenungan-perenungan tersebut, di dalam dialog dengan mahasiswa yang lain dan dengan para pengajar. Nah ini sangat menarik sebetulnya yang kejadian di situ. Ya, kami di IPB sendiri sudah lama, setiap tahun 2000-an kita mengembangkan kelas-kelas permasalahan akhir-akhir di S1, di S2, dan sampai ke S3. Ya, tapi dengan sebetulnya kita tidak mengajarkan masalah hukum, tapi dari sudut pandang ilmu sosial, dari sudut pandang sosiologi, antropologi, dan politik ekologi. Sebetulnya dari sudut pandang itu kita melihat permasalahan tenorial, permasalahan randu. Itu satu. Boleh saya memberikan komentar sedikit saja kepada bapak dari peruntungan itu? Ya, kalau kita bisa bicara mengenai tenorial, Saya rasa penting sekali untuk sadar bahwa semua masyarakat yang berhubungan dengan, Sebetulnya semua masyarakat, tidak ada apakah dia berhubungan dengan tanah atau tidak, dalam sebagai bagian daripada sistem kehidupannya. Mereka selalu mempunyai aturan-aturan di dalam memanfaatkan tanah dan sumber daya lain. Dan apakah itu masyarakat kecil, masyarakat yang sudah mempunyai organisasi politik yang kuat, apakah dia sophisticated atau masih pada masa-masa lama, itu tidak dipertimbangkan. Jadi semua masyarakat yang mempunyai aturan-aturan itu, aturan-aturannya disebut sebagai sistem tenorial. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa di masyarakat seperti Indonesia ini, ada berbagai sistem tenorial yang berlangsung sejajar atau penesat yang sama. Karena pemerintah mempunyai sistem tenorial, tetapi juga masyarakat-masyarakat yang sudah mempunyai secara panjang, mereka memapakan sistem tenorial juga. Sebelum adanya Republik, kadang-kadang sebelum adanya negara kolonial. Jadi, tenorial tidak berhubungan, tidak dibatasi oleh aturan-aturan legal formal. Yang informal juga kita sebut sebagai tenorial. Itu satu. Dalam rangka itu, mungkin kalau dibilang, mungkin jiwanya apa? Tapi kalau kita lihat perspektif seperti itu, maka jiwanya adalah sebetulnya masyarakat Indonesia adalah jiwanya hubungan antara orang sebetulnya. Hubungan antara orang di dalam kaitan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, di mana tanah salah satu yang paling penting, tapi tidak terbatas pada tanah. Masyarakat sudah lama sekali berhubungan tahun menggali mineral. Karena itu kita lihat adanya perhiasan-perhiasan emas, batu-batu arti di masyarakat-masyarakat lama. Tapi, emas termasuk ake sekarang. Ake itu masalah tersendiri sekarang. Sampai di konferensi Asia-Afrika itu ada sudut ake sekarang. Itu luar biasa, saya nggak tahu dari mana itu, apa dobi-nobinya. Tapi oke. Ya, termasuk laut, sungai, badan-badan seperti itu. Ya, karena dia berhubungan dengan pemanfaatan, penguasaan sumber daya alam, maka masalah ketumbuhan dengan ekosistem itu penting sekali. Ekosistem ikut menentukan juga bentuk-bentuk tenurial yang dikembangkan oleh masyarakat. Kemudian, saya rasa ketiga adalah perkembangan organisasi politik masyarakat. Perkembangan masyarakat-masyarakat dengan organisasi politik yang lemah, sederhana, kemudian berkembang menjadi negara, state. Itu sangat mempengaruhi perkembangan tenurial. Jadi, misalnya sekarang Indonesia itu berkembang menjadi satu state yang kuat, mengembangkan hukum-hukum tenurial. Tetapi bersama dengan itu, dia hidup dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai apa namanya, kelompokan tenurial mereka sendiri. Dan ini kemudian terjadi konflik-konflik yang berat, yang tidak dihasilkan. Jadi, saya tidak begitu setuju kalau berhutani kemudian mengkatomirikan ada konflik tenurial, kemudian ada konflik tanah. Artinya, itu bisa kita terima, tapi dengan pendidikan yang berbeda. Bukan hanya karena adanya dokumen-dokumen legal, kemudian dia menjadi konflik tenurial. Karena seringkali juga masyarakat tidak mempunyai dokumen itu karena tidak diakui oleh negara, karena kekuasaan negara-negara besar itu. Karena jiwa lain daripada tenurial, kemudian memang kekuasaan. Jadi, kalau saya rasa itu yang menjadi jiwanya tenurial, hubungan antara manusia, hubungan dengan sumber daya, penguasaan, 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 hubungan ekosistem, hubungannya dengan lingkungan alam, dan perkembangan organisasi-organisasasi politik yang kemudian menyanggak peragam kekuasaan, bentuk-bentuk kekuasaan. Terima kasih.